Pemirsa setelah hujan Abu Vulkanik Gunung Kelut, jumlah pasien yang menderita infeksi saluran pernafasan atau ispa di Rumah Sakit Bantul, Yogyakarta mengalami peningkatan. Setiap harinya ada sekitar 30 pasien penderita ispa yang memeriksakan diri. Puluhan pasien penderita ispa terus berdatangan ke ruang instalasi gawat darurat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, Yogyakarta. Mereka mengeluh sesak nafas akibat menghirup Abu Vulkanik yang berada di sekitar lingkungan mereka. Sejak Jumat lalu, pasien yang menderita sesak nafas berdatangan ke rumah sakit ini. Diperkirakan ada puluhan pasien yang menderita ispa, ada yang menjalani rawat jalan, namun ada pula yang menjalani rawat inap. Diperkirakan jumlah pasien dapat mengalami peningkatan jika Abu Vulkanik masih menutupi kawasan Yogyakarta. Di dawa darurat, ibu di COVID-19 terutama itu angka kundul yang meningkat. Jadi banyak yang terkena dampak, susak nafas biasanya terkena ispa, kemudian asma terutama, serangan asma akut akibat dari demut. Karenanya, warga pun dihimbau untuk memakai masker saat beraktifitas di luar rumah, agar tidak terpapar Abu Vulkanik dan terhindar dari ispa. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, Titiwan, mengabarkan.